Kondisi jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Padang Sidimpuan sampai Gunung Tua, tepatnya di Kelurahan Simiri, Kecamatan Padang Sidimpuan, Batu Nadua. Kota Padang Sidimpuan mengalami penyempitan karena jalan longsor sedalam 3 meter. Akibatnya, sering terjadi kemacetan dan antrian panjang di lokasi tersebut. Untuk pengendara yang melintas dari jalin Sum Padang Sidimpuan sampai Gunung Tua, dihimbau agar tetap berhati-hati. Pasalnya, jalan menuju Kabupaten Padang Lawas Utara sering terjadi kecelakaan dan kemacetan karena jalan yang menghubungkan dua daerah itu mengalami longsor. Akibatnya, hampir setiap hari antrian terjadi di lokasi tersebut. Meski demikian, hingga saat ini pihak terkait belum mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan meski kondisi jalan sudah longsor sejak satu tahun terakhir. Kecetan di wilayah sini karena adanya tanah longsor maupun lubang yang ada di sekitar jalan ini. Berhubung adanya lubang, maka jalan itu makin menyempit. Nah, sehingga terjadi kemacetan. Itu sudah berapa lama, Pak? Hari raya kemarin, untuk jalan ini, kita kewalahan akan adanya kendaraan yang keluar masuk dari kota Padang Sidimpuan. Jalan mengecil, sehingga harus lalu pun jadi macet. Beliau membenarkan hingga saat ini kemacetan sering terjadi di jalan tersebut karena arus lalu lintas menerapkan sistem buka-tutup jalur. Dari Padang Sidimpuan, Tim Toba TV melaporkan.